Terpilih Prabowo Subianto, sejumlah partai politik sudah terang-terangan memberi kode jumlah kursi menteri. Partai Golkar misalnya bilang berharap mendapat jatah menteri dengan jumlah sepadan. Jelang sebulan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, sejumlah partai politik semakin terang-terangan bicara kursi kabinet. Politisi sekaligus wasekjen partai Golkar, Putri Komarudin bilang perihal jumlah kursi menteri di kabinet mendatang akan diputuskan oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Golkar berharap mendapat jatah menteri dengan jumlah yang sepadan. Kalau soal nama-nama itu kita menyerahkan full kepada Bang Bahlil sebagai Ketua Umum. Jadi kita percayakan beliau pasti mengetahui kader mana yang memang pantas ataupun siapa yang akan beliau ajukan dari Golkar untuk menjadi kandidat menteri dan juga calon wakil menteri. Untuk porsinya berapa banyak yang kita menerima? Kalau porsinya tentu kita berharap ya pasti lebih banyak daripada apa yang Golkar dapatkan hari ini. Tapi kan tentu itu hak prerogatif presiden untuk berapa jumlah yang akan diberikan kepada partai Golkar. Namun kami mempunyai komitmen yang sama, kita akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo, Mas Gibran sampai akhir. Sementara Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang mengaku sudah sering bertemu Prabowo dan menjalin komunikasi bilang menghormati keputusan Prabowo terkait kursi kabinet di pemerintahan mendatang. Paloh beranggapan Nasdem bukan prioritas untuk mengisi kursi kabinet Prabowo Gibran. Komunikasi dengan saya selaku ketemu Partai Nasdem itu sudah lebih paling tidak mungkin 2-3 kali sudah ini. Saya mengutarakan pada Pak Prabowo, Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh polisi kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar partai Nasdem untuk masuk di kabinet. Artinya Nasdem bukan prioritas. Gerindra juga angkat bicara soal jatah menteri. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebut hanya sedikit kader Gerindra yang bakal mengisi kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran. Saya juga belum tahu progresnya sampai mana karena itu adalah hak progresif daripada presiden terpilih. Nah beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi. Berapa banyak dari Gerindra? Ya dari Gerindra sedikit lah. Sedikit gak banyak. Sedikitnya hanya menurut rungan ke sana? Iya kan itu dinamis. Masih dalam apa namanya penggodokan. Dalam menentukan jumlah menteri, Prabowo akan lebih leluasa. Karena rapat paripurna DPR ke 7 Kamis kemarin resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara menjadi Undang-Undang. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang Kementerian Negara ini, yakni presiden memiliki kebebasan penuh menambah jumlah kementerian sesuai kebutuhan. Tim Liputan Kompas Ibu Kenapa Golkar menganggap layak mendapat jatah lebih pada Menteri Pemerintahan baru nanti? Bagaimana pula pembahasan di Koalisi Indonesia Maju soal ini? Kami akan diskusikan bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid dan Direktur Eksekutif Lingkar Mada di Indonesia, Ray Rangkuti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah hadir. Saya koreksi dulu ya, saya koreksi sekarang, saya bukan lagi Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Sudah itu lama, sekarang ikus Partai Golkar. Oke, sebab mewakili Partai Golkar, terima kasih sekali lagi Pak Nurdin sudah mau bergabung bersama kami. Saya sempat berbicara dengan Mbak Putri waktu itu di DPR dari kutipan wawancara saya tadi. Asal lain karena alasan konsistensi Golkar mendukung Prabowo Gibran, apakah ada alasan lain yang membuat Golkar merasa yakin dan layak untuk mendapatkan porsi menteri lebih banyak di pemerintahan baru nanti, Pak Nurdin? Begini, yang pertama, kita sering mendengar pernyataan Pak Prabowo, bukan sekedar pernyataan, tapi itikat semangat juang Pak Prabowo untuk bangun-bangun sekedar pagi, menuju dan semua lagi lebih baik, maka beliau mengusul sekarang ke berlanjutan. Artinya, apa yang telah dilakukan oleh Pak Nurdin selama 10 tahun, yang baik itu akan dilanjutkan oleh beliau, yang kurang akan diperbaiki. Nah, untuk proses pembangunan perlu stabilitas politik. Nah, Golkar adalah salah satu partai yang pemenang di Oalisi Indonesia Maju. Jadi, Golkar itu di 102 kursi, itulah jumlah yang sangat signifikan untuk menjaga daripada, untuk menciptakan stabilitas, menjaga seluruh kebijakan yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Gibran dalam membangun bangsa ini. Oleh karena itu sesuatu yang sangat wajar, tapi tetap pada keputusan kepada Pak Prabowo. Jadi, ketika misalnya Golkar mengharapkan minimal lima menteri, itu adalah sesuatu yang sangat wajar, tetapi semua tergantung kepada Pak Presiden. Kita tidak pernah, Partai Golkar tidak pernah memaksakan kehendak dan tidak akan menuntut. Kita hanya bermohon, mengharapkan, terserah kepada Pak Presiden. Dan ketua kami, Pak Mahli sekarang, adalah sangat komunikasi dengan Pak Jokowi, sangat komunikasi dengan Pak Prabowo. Tentu beberapa hari akan datang. Itu beberapa hari lalu juga hampir setiap saat ketemu Pak Prabowo. Oke, menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo, tapi beberapa kali kode disampaikan. Baik itu Pak Erlangga dan tadi Mbak Putri juga menyampaikan berharapnya bisa lebihlah dapat jatah menteri. Jadi, pengennya berharapnya berapa, Pak? Ya, kita mengharapkan minimal lima menteri. Jadi, proporsional lah. Apalagi sekarang ini ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pak Presiden terkini untuk menentukan jumlah Kabinetnya berdasarkan tantangan bangsa ke depan. Seperti kita pahami bahwa ini tantangan ke depan bangsa kita itu tidak ringan, itu berat sekali menghadapi global warming, krisis energi, krisis pangan dan sebagainya. Dan Pak Prabowo, saya yakin Anda boleh akan fokus bagaimana mengantisipasi agar sekalipun nantiasa krisis terjadi tapi Indonesia tidak mengalami itu tersebut. Oleh karena itu, maka Kabinet beliau tentu Kabinet yang antisipatif terhadap tantangan satu, Kabinet yang antisipatif terhadap perjuangan kita untuk menuju Indonesia memas. Jadi, sampai mimpi citaan Indonesia memas itu tidak akan tercapai karena Bapak Presiden tidak diberi waktu yang luang, diberi ruang yang cukup untuk menentukan Kabinetnya. Oke, Bung Reh menangkap kode ini, pesan apa yang sebenarnya mau disampaikan Golkar ke pemerintahan baru nanti? Ya, pesannya jelas bahwa Golkar ingin lebih kursi Kabinet itu lebih dari lima. Kalau sebelumnya kan Maret, sehingga saya di masa kepemimpinan Pak Erlangga itu, Golkar dengan terus terang mengatakan setidaknya mendapatkan lima kursi anggota Kabinet gitu. Nah, seiring dengan perkembangan seperti sekarang ini, ya Golkar menginginkan kalau bisa lebih dari lima lah. Mungkin tujuh gitu ya, atau lapan gitu. Nah, itu juga mungkin disebabkan karena revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Dengan revisi Undang-Undang Kementerian Negara memang terbuka luas bagi Golkar untuk mengusulkan, mendapatkan kursi lebih dari lima itu. Lima itu kan asumsinya karena jumlah Kementerian maksimal itu masih 34. Nah, kalau dibuat 44, ya tentu apalagi kemudian Gerindra menyebut mereka akan mengecilkan jumlah kursi yang tidak mereka ambil, ya artinya terbuka peluang bagi partai-partai yang lain untuk mendapatkan kursi lebih. Sebab partai-partai baru katakanlah seperti PKB, PKS, dan Nasdem kan paling hebat dapat dua. Mungkin PKS dua, PKB dapat dua, Nasdem dapat satu, itu masih lima. Masih tersisa setidaknya lima kursi yang kalau betul diwujudkan rencana Pak Prabowo untuk menjadikan jumlah Kementerian itu mencapai 44 kursi. Peluang partai baru bergabung ke koalisi itu juga menurut Anda masih ada terbuka peluangnya itu? Memang salah satu tujuan untuk merevisi undang-undang itu adalah untuk memasukkan partai-partai baru ini. Dengan memperbanyak jumlah anggota kabinet maka potensi partai-partai baru ini untuk masuk ke dalam kabinet malah meningkat di angka 80% menurut saya. Ini suatu nanti kecocokan saja orang-orangnya dan sebagainya. Nah dalam konteks masih ada lima seperti yang saya sebutkan tadi kemungkinan kursi kosongnya yang diperlukan nah itulah mungkin yang salah satunya diincar oleh Golkar. Dari lima yang mereka minta setidaknya mungkin nambah jadi dua, jadi tujuh gitu. Dan masih ada tiga kursi lagi yang sebenarnya apa istilahnya itu ya memungkinkan untuk diperobotkan lagi gitu. Oke, Pak Nurdin ini kan total 10 partai yang bergabung di KIM tujuh diantaranya adalah partai yang lolos di parlemen begitu. Sejauh mana sebetulnya pembahasan di internal KIM soal porsi menteri ini di tiap partai? Jadi KIM ini sangat solid ya komunikasi politik sangat intens dan penuh dengan kekeluargaan tapi semuanya itu kita tidak pernah memaksakan keadaan itu semua diserahkan kepada Presiden Tertili dan itu hal kepada beliau dan kita punya keyakinan sangat kuat bahwa Pak Prabowo itu memiliki komitmen kebangsaan yang sangat tinggi dan beliau adalah patriot sejati dan pancasilais dan beliau selalu menciptakan suasana dan tidak menciptakan lawan dan tidak dendam itu. Oleh karena itu komunikasi sangat baik dengan Pak Prabowo, komunikasi dengan KIM juga sangat intens dan sangat kekeluargaan tapi semuanya sepenuhnya diserahkan kepada Pak Prabowo. Koalisi Indonesia Maju tidak ada satu pun partai yang melakukan istilahnya mendesak kepada Pak Prabowo. Semua diserahkan kepada beliau karena kita semua punya keyakinan bahwa Pak Prabowo ada seorang pemimpin yang memahami anatomi Indonesia. Nah ketika seorang pemimpin memahami anatomi Indonesia maka dia memahami untuk merekrut SDM yang ahli di bidangnya dan itu kita punya keyakinan tentang itu. Oke. Bang Ray begini, karena kan kita melihat juga dalam beberapa kali Pak Prabowo dan juga perwakilan dari KIM sempat menyatakan bahwa pemerintahan baru nanti akan diisi dengan format Zaken Kabinet. Isinya adalah orang-orang profesional. Dengan komposisi KIM sebanyak ini ditambah lagi Golkar berharap akan mendapatkan porsi jatah menteri lebih besar. Sejauh mana Zaken Kabinet ini bisa terwujud nantinya? Bang Ray. Kalau pengertian Zaken Kabinet itu artinya tiga ya. Pertama adalah kelompok profesional, kelompok ahli dan jauh dari partai politik. Ya itu Zaken Kabinet itu tidak tercadai. Saya sih melihatnya sebetulnya pernyataan sehingga saya itu Pak Muzani yang menyebutkan keinginan Pak Prabowo untuk menciptakan Zaken Kabinet dengan kalau kita pakai pengertian yang saya sebutkan tadi ya tiga ketidriya itu. Yaitu independen, kemudian ahli dan profesional. Itu menurut saya semacam kritik sebetulnya kepada partai-partai yang lain yang akan mungkinnya mendesakkan kader-kader mereka untuk masuk. Sebab ada keinginan dari Pak Prabowo untuk menciptakan kader yang jauh lebih independen dari yang sebelumnya diciptakan oleh Pak Jokowi di mana merekrut begitu banyak anggota kabinet dari partai politik masuk kepada kabinet. Kalau itu pengertian Zaken. Tapi kalau pengertiannya profesional ya itu nggak usah sebut Zaken lah. Ini anggota kabinet profesional gitu aja. Jadi bukan kabinet Zaken, bukan Zaken kabinet gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, sekarang misalnya kalau ditanyakan apakah mungkin Pak Prabowo akan mengakomodi keinginan Golkar untuk menambah kursi itu? Saya kira agak berat juga tuh. Sebab kalau misalnya Golkar dapat tujuh, ketimpangan kepemilikan kursi ya atau kesertaan kursi anggota partai politik Koalisi Kabinet Pak Prabowo itu tinggi sekali. Sebab begini kan asumsinya, kalau Golkar mendapat tujuh, PAN misalnya dapat tiga, Demokrat dapat dua gitu ya, dan sebagainya di bawah tiga itu, nah itu kan artinya selisihnya sampai lebih dari 50 persen. Bahkan 100 persen, 120 persen gitu. Karena ada selisih 4 persen. Nah oleh karena itulah kemungkinan, itu alasan pertama, ada ketimpangan kesertaan partai politik di dalam anggota kabinet Pak Prabowo. Apakah itu akan menimbulkan kecemburuan? Ya di dalam politik yang kayak begitu, itu sangat terbuka kemungkinan ada kecemburuan gitu ya. Nah yang kedua adalah, kalau kemudian anggota kabinetnya banyak diisi oleh partai Golkar gitu ya, sementara Gerindra sendiri menurunkan kesertaan mereka di dalam kabinet gitu, itu artinya ini boleh disebut ini koalisi Golkar gitu. Oke. Dimana di dalamnya itu mengikut sertakan Gerindra, PAN, macam-macam dan sebagainya gitu. Saya kira itu diperhitungkan oleh Pak Prabowo, bagaimana ia bisa mengelola sebuah anggota kabinet yang mayoritas anggota kabinetnya justru bukan berasal dari partai politiknya gitu. Tapi berasal dari partai politik yang lama yang potensial justru menjadi tanda kutip ya, lawan politiknya di masa yang akan datang itu. Pak Nurdin, kalau kemudian saya kutip pernyataan dari Pak Dasko, dari Pak Dasko bilang Gerindra dapat jatahnya dikit begitu di posisi menteri. Kalau kemudian istilah profesional itu dikonotasikan kepada kalangan non-parpol dan yang lebih banyak akan mengisi posisi menteri adalah kalangan non-parpol, Golkar siap atau enggak? Jadi saya kira, saya kira sangat mendukung ya keinginan Pak Prabowo untuk membentuk second kabinet. Kenapa? Tadi apa yang disampaikan oleh apa namanya, Bung Rai, itu betul sekali. Jadi tiga sumber memang yang kalau kita hendak membentuk, kalau kita hendak membentuk second kabinet, pertama saya setuju bahwa itu ada akli, yang non-parpol. misalnya seseorang yang punya pengalaman di bidang swasta, di BUMN dan sebagainya untuk mengisi kementerian yang berkaitan misalnya dengan BUMN dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yang bersungguh dari partai. Nah yang bersungguh dari partai juga harus mengacu kepada keinginan Bapak Presiden bahwa sekalipun dia orang partai, tapi dia ahli. Dia profesional. Jadi bukan karena dia politisi, tapi dia berpartai, tapi dia punya keahlian khusus untuk bidang-bidang yang memang dibutuhkan oleh Presiden. Jadi itu juga bisa masukkan sebagai seorang profesional yang ahli. Nah yang ketiga yang independen itu. Benar sekali Pak Bumudu itu. Ya misalnya Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, itu tidak boleh. Ya memang bukan ahli di bidangnya. Nah saya kira second kabinet itu sesuatu yang sangat positif untuk membangun bangsa ini ke depan. Dan Golkar sangat tidak keberatan dengan hal tersebut. Dan insya Allah Golkar juga akan apabila diminta oleh Bapak Presiden, berapa misalnya diberikan jatah kepada Golkar, maka Golkar akan mengirin nama-nama yang memenuhi kriteria sakit kabinet itu. Kalau Golkar berharap mendapatkan jatah Menteri lebih besar, kita ingat lagi pernyataan Pak Jokowi di acara Partai Manat Nasional waktu itu yang sempat bilang, PAN perlunya dapat jatah lebih juga untuk porsi Menteri. Apakah betul tidak ada dinamika untuk masalah porsi Menteri ini di internal, Kim? Pak Nurit? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Masing-masing menjalin komunikasi dengan Prabowo Soal Menteri ya, sekalipun diperbincangkan di sini, tapi tidak ada pembagian bahwa PAN kamu sekian saja, Golkar kamu sekian saja, apa namanya, Gerindra, tidak ada. Itu tidak ada pembicaraan seperti itu. Semuanya Kim ini sepakat bahwa kita hanya mengharapkan kepada Pak Presiden, Presiden yang menentukan berapa yang dimiliki Golkar, berapa PAN, berapa Gerindra, dan berapa yang, apa namanya, partai yang baru bergabung setelah Pilpres, itu juga diserahkan semuanya kepada Presiden. Dan kita tidak ada meminta jatah kepada, membagi jatah kepada masing-masing koalisi bahwa koalisi ini Golkar sekian, proporsional sekian, ini sekian, ini sekian, tidak ada. Jadi semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Kita hanya berharap bahwa dengan suara Golkar di, apa namanya, di DPR, yang begitu signifikan, maka kita tentu mengharapkan itu wadah rohnya. Saya dalam sebuah ke, karena politik itu kan kepentingan. Kita mengharapkan, ya minimal lima lah, bahwa Presiden bisa berikan kepada Golkar. Kalau pertama, Alhamdulillah, kalau tidak juga tidak apa-apa. Terkait pernyataan dari Bang Dasko, Bung Reh, yang menyebutkan bahwa Partai Gerindra dapat jatahnya dikit untuk pemerintahan berikut, jadi posisi Menteri begitu. Apakah ini semacam tanda bahwa untuk partai lain pun juga akan mendapatkan perlakuan yang sama, bahwa porsinya akan dikit dan lebih banyak dari kalangan profesional di luar partai politik? Saya kira dua pernyataan dari elit Gerindra, itu sebetulnya dimaksudkan semacam kritik ke dalamnya. Pertama, pernyataan Bung, apa namanya itu, Dasko, yang menyebut, ini sebaiknya Gerindra itu akan menginginkan lebih sedikit anggota partai politik untuk masuk kabinet Pak Prabowo. Lalu pernyataan Pak Muzani yang menyebut pentingnya membangun semacam zakat kabinet. Bahwa dua, itu maksudnya sebetulnya lebih banyak pada harapan, artinya mungkin dengan tidak langsung Pak Dasko mengatakan jangan dong kita berlomba-lomba untuk ngirim anggota partai politik kita ke anggota kabinet, gitu loh kira-kira itu. Oh kami aja yang pemenang pemiru, presidennya adalah presiden dari partai Gerindra, malah hanya mendorong sedikit anggota kabinet masuk ke dalam dan kira-kira itu. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua yang disebut dengan zakat kabinet meskipun nampaknya kurang tepat istilah itu mau mengatakan jangan asal elit dong yang dikirim. Memang orang-orangnya adalah orang-orang yang layak patut untuk ditempatkan di posisi yang tidak ditempatkan, gitu. Karena memang ada kejadian biasanya menteri-menteri ini diambil, diisi oleh elit partai politiknya yang dicocok-cokkan saja dengan jabatan yang ada pada dirinya. Oke, komposisinya masih... Saya kira pernyataan baik pada maupun Pak apa namanya itu dalam kerangka justru ingin mengkritik ke dalam memberi masukan ke dalam agar partai-partai politik jangan berlomba-lomba menirim ke kabinet mereka kan kalaupun mereka kirim harus sesuai dengan kebutuhannya, gitu. Komposisi ini masih akan menarik untuk dicermati. Pak Nurdin Halid dari Partai Golka terima kasih. Bung Rerang Kuti juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore, selamat. Selamat sore, selamat.